Assalamualaikum, hai semua ketemu lagi di channel Dapurnaswa sebelum lanjut jangan lupa dukung terus channel Dapurnaswa dengan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami terima kasih musik pertama kita lelehkan 100 gram atau setara 7 sendok makan margarin setelah margarin sudah meleleh kemudian kita angkat selanjutnya kita siapkan wadah kemudian kita masukkan 250 gram atau 25 sendok makan tepung terigu untuk ukuran sendok tidak terlalu munjung atau terlalu peres jadi mengunung sedang saja seperti ini 1 butir telur kita ambil kuning telurnya saja kemudian kita masukkan 5 sendok makan margarin yang sudah kita lelehkan tadi selanjutnya kita masukkan 120 ml susu cair kita masukkan susunya sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk selamat menikmati selamat menikmati setelah susu sudah dituang semua kemudian adonannya ini kita uleni dengan tangan jangan lupa untuk cuci tangan terlebih dahulu ya uleni adonan hingga tercampur merata dan juga kalis setelah adonan sudah talis dan tidak lengket di tangan kemudian adonan ini kita bagi menjadi 10 bagian kemudian kita ambil 1 potong adonan lalu kita bulatkan atau kita rounding seperti ini kita bulatkan seluruh adonan setelah adonan sudah selesai kita bulatkan kemudian kita rendam adonan dengan minyak sayur atau minyak goreng kemudian kita diamkan adonan selama kurang lebih 1 sampai 2 jam setelah 1 jam adonan kita rendam kemudian kita ambil 1 potong adonan kemudian kita pipikan adonan menggunakan rolling pin jika tidak ada teman-teman bisa gunakan gelas atau botol kaca pipikan adonan sampai tipis dan memanjang setelah adonan sudah pipih kemudian kita olesi permukaan adonan dengan sisa mentega yang sudah kita cairkan tadi ya olesi permukaan adonan hingga merata setelah sudah selesai kita olesi dengan mentega kemudian kita iris tipis di tengah adonan iris memanjang seperti ini jangan sampai putus ya setelah sudah selesai kita iris memanjang seperti ini jadinya kemudian kita gulung adonan setelah adonan sudah selesai kita gulung kemudian kita gulung adonan berlawanan arah seperti ini ya selanjutnya kita gulung adonan mementuk lingkaran lakukan berulang sampai semua adonan habis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini adonan yang sudah selesai kita bentuk selanjutnya kita ambil satu adonan kemudian kita pipihkan dengan tangan seperti ini saja ya setelah itu kita panggang adonan dengan teflon yang sudah dipanaskan terlebih dahulu ya untuk teflon tidak perlu kita olesi dengan minyak atau margarit panggang adonan menggunakan api sedang cenderung kecil saat memanggang roti jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata panggang adonan sampai matang jika ingin buat untuk frozen food teman-teman bisa panggang roti setengah matang saja setelah roti sudah matang kemudian kita angkat lanjutkan memanggang adonan roti canai atau roti mariamnya sampai habis nah ini roti mariam yang sudah matang hasilnya cantik dan sangat berlapis banget kemudian kita sungguhkan roti canai dengan ditaburi keju dan juga susu atau bisa sesuai selera nah mudah banget ya cara buatnya semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua jangan lupa share resep-resep Dabrunaswa di seluruh media sosial yang kalian punya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh